Halo gamers, welcome back to our channel! Jadi, kali ini kita udah kedatangan 2 earphone terbaru dari Rexus, yaitu tipe Rexus IP5 dan ME8. Ini sebenernya udah rilis di awal Februari lalu, dan baru sempat kita bahas sekarang. Jadi, sebelum kita lanjut, thanks untuk Rexus yang udah ngirimin kita produk ini, serta ke kamu semua yang selalu support channel ini. Oke, kita mulai dari IP5 dulu. Di paket pembeliannya, kita akan dapat unit earphone-nya, 2 pasang eartips cadangan beda ukuran, 1 buah clipper, manual book, dan kartu garansi. Menarik adalah first impression kami waktu tau soal IP5 ini. Karena, disini Rexus sudah ngembaliin ke style awal guys, yaitu pake single driver. Karena untuk IP1 dan IP2 itu awalnya memang pake single driver. Dan di IP3 dan IP4 baru muncul yang dual driver-nya, yang dimana ini udah pernah juga kita bahas. Jadi, bisa dibilang, IP5 ini back to style IP1 karena ada earhook-nya juga. Untuk desain, disini housing-nya pake bahan metal dengan corak garis-garis biru. Udah bisa nempel juga karena pake magnetik di bagian logo Rexus yang ada di bagian housing luar. Dan untuk earhook-nya termasuk fleksibel. Nozzle-nya pake bentuk bulat, dan kualitas eartips kurang lebih masih sama seperti earphone Rexus yang lainnya. Karetnya lembut, tapi bukan yang paling lembut lah. Sekarang, kita masuk ke MA8. Di paket pembeliannya, kita akan dapat unit earpon-nya, 2 pasang eartip cadangan beda ukuran, 1 pasang earhook cadangan, mic eksternal, 1 buah klipper, manual book, dan tentunya kartu garansi. Bisa kita lihat, di tipe MA8 ini sangat-sangat berbeda dari IP5. Ini punya desain housing yang lebih bulky, lebih tebal, lebih padat, karena memang seri MA8 ini punya ciri khas pake dual microphone dan earhook. Jadinya, housing-nya dibuat lebih lebar untuk slot microphone eksternalnya tadi guys. Mic eksternalnya punya panjang sekitar 13 cm, dan udah fleksibel buat diposisikan. Nozzle-nya berbentuk bulat, dan untuk eartips-nya, ini kualitasnya kurang lebih masih sama seperti IP5 juga. Namun, pake warna merah mengikuti aksen warna varian earphone-nya. Dan untuk material earhook-nya, sedikit lebih kaku dari IP5, tapi masih tetap aman pas nyantol di kuping. Di bagian navigasi, IP5 dan MA8 ini sama guys. Pake slider volume dan tombol multifungsi untuk kebutuhan musik dan telepon. Masing-masing ada setitik lubang juga untuk mikrofon, atau mikrofon kedua kalau di MA8. Di sektor pengkabelan, dari pengalaman kita pake kabel sejenis ini, kualitasnya udah memuaskan sih. Panjangnya ideal, ada di sekitar 150 cm lah. Dan jacknya juga sama-sama pake tipe LC. Nah, sekarang bahas suara nih. Rexus IP5 dan MA8 ini sama-sama dibekali single driver 10 mm. Namun menurut kami, untuk tuning-annya ini berbeda guys. Di IP5 ini, tuning-annya lebih ke bas yang mendominasi. Terasa powerful, punchy, tapi tetap asik didengerin karena gak bikin karakter suara lain jadi benar-benar tenggelam. Kita tetap bisa nikmatin vokal dan treble dengan baik. Untuk denger musik-musik IDM atau yang jeduk-jeduk, ini memuaskan lah. Suara-suara yang cenderung tajam didengar jadi lebih terasa soft. Dan suara-suara ledakan maupun tembakan jadi lebih bulat dan lebih menggelegar. Positioning tetap terasa dengan baik, termasuk di bagian footstep. Nah, berbeda dengan MA8 guys. Ini punya karakter suara lebih ke-bright. Karakter suara di frekuensi tinggi dan suara vokal terasa lebih dominan daripada bassnya. Bassnya terasa lebih soft dan lebih rendah. Lumayan fun untuk denger-dengar lagu soft rock, akustik pop, dan sejenisnya. Waktu main game, detailnya terbilang bagus, renyah. Namun, karena karakter suaranya lebih dominan ke hike, beberapa suara sejenis hunusan pedang dan sejenisnya, atau bisa juga suara senjata Marshall di Valorant, itu lumayan tajam di telinga. Jadi, saran kita, kamu bisa tune ulang di app third party buat nurunin di bagian hike-nya biar lebih soft. Nah, untuk kualitas mic-nya akan dites sama Andre ya guys. Hai guys, ini adalah hasil perekaman menggunakan mikrofon Rexus EP5. Sekali lagi, ini adalah hasil perekaman menggunakan mikrofon Rexus EP5. Dan ini adalah hasil perekaman menggunakan mikrofon eksternal dari Rexus ME8. Sekali lagi, ini adalah hasil perekaman menggunakan mikrofon eksternal dari Rexus ME8. Dan ini adalah hasil perekaman menggunakan mikrofon built-in dari Rexus ME8. Sekali lagi, ini adalah hasil perekaman menggunakan microphone built-in dari Rexus ME8. Jadi, kesimpulan dari kami, kalau kamu lagi nyari earphone entah itu untuk kebutuhan musik atau main game, dengan harga 100 ribuan aja, mungkin Rexus EP5 atau ME8 ini bisa banget kalian jadikan opsi guys. Kalau kamu lebih suka basshead, bisa banget cobain EP5 yang harganya hanya 109 ribu rupiah. Dan kalau kamu lebih suka karakter suara yang lebih bright dengan bass yang terlalu dominan, bisa coba ke ML8 yang harganya hanya 99 ribu rupiah. Kualitas atau output microphone dari kedua earphone ini juga udah bagus. Udah jelas banget kita pakai untuk kebutuhan telponan atau bahkan bacotan dalam game. Adanya earhook di kedua earphone ini mungkin akan ngebantu pada saat dipakai, biarnya tol di kuping jadi lebih pas. Tapi menurut kami, ini bukan jadi keharusan untuk dipakai ya. Lebih ke cocok-cocokan aja kali ya. Karena earhook ini bisa juga dilepas sesuai kenyamanan masing-masing. Begitu juga di bagian ear tips. Karena udah disediakan 2 pasang ear tips cadangan yang beda ukuran, kamu tentu bisa coba ukuran yang mana yang ngasih isolasi yang paling pas untuk kuping kamu. Atau kalau ada budget lebih, beli ear tips terpisah dan nyetok beberapa pasang juga boleh banget guys. Karena ini salah satu hal yang lumayan penting untuk fittingnya. Dan juga selain kita dapet kenyamanan ekstra, kita juga bisa rasain suara terbaik dari earphone-nya. Oh iya, link pembeliannya ada di deskripsi ya guys. So, itu dulu review kami untuk Resus IP5 dan ML28 ini. Terima kasih untuk kamu yang masih nonton sampai detik ini. Jangan lupa like dan subscribe jika bermanfaat. And see you on the next episode.